Pertama, opsi pertama kita sudah laporkan ke Kapolda Metro Jaya Yang tadi saya sudah tunjukkan sama kawan-kawan Bahwa kita minta Kapolda Metro Jaya Untuk memanggil Raffi Ahmad Terus Ahok Dan kawan-kawan yang terlibat dalam acara kerumahan tersebut Tanpa mematuhi protokol kesehatan Yang kedua, tadi kita sudah mau juga buat SPKD Dan terakhir kita koordinasi sama Dirkrimsus Menyampaikan daripada Dirkrimsus Bahwa kasus ini lagi diproses hari ini Sama Pores Jakarta Selatan Dan pihak-pihak yang terkait Insya Allah pasti dipanggil Tinggal saya besok ke Pores Selatan Mungkin sore ya mendesak juga Pores Selatan bahwa Ahok Sama Raffi Ahmad perlu dipanggil Memastikan Pak berarti laporannya tidak diterima Lantaran juga ada penjelidikan Bukan laporan tidak diterima Artinya laporan ini sudah ada Di proses di Pores Jakarta Selatan Berarti dilimpahkan Bang ke Selatan Ke Jakarta Selatan Karena sudah proses Kecuali barang ini belum diproses kan itu Jadi tinggal saya kawal di Polisi Jakarta Selatan Berani nggak Polisi Jakarta Selatan Manggil yang namanya Raffi Ahmad Dan Ahok dan kawan-kawan yang terlibat dalam acara tersebut Ya kita tinggal tunggu aja kan itu Besok Atau sampai Dursalah kita kawal Kalau adanya LP Abang Grisman di SPKT Pote Memang tidak keluar hari ini Tidak keluar Tapi langsung ke Polisi Selatan Iya bukan ditolak Tapi proses ini Sudah dilimpahkan ke Polisi Jakarta Selatan Dan hari ini sudah Di Sildiki sama Polisi Jakarta Selatan Akan memanggil pihak-pihak terkait Yang dalam acara tersebut Tadipun juga ada di beberapa media Polisi juga sudah berjalan Nah sekarang tinggal Bagaimana Polres dan Reskrim kita kawal Itu aja di Selatan Supaya benar-benar penegakan hukum ini Adil untuk seluruh rakyat Indonesia Iya